Puntengkan, ini sebenarnya apabila kita memahami kita ini orang Indonesia, dasar kita Pancasila kan? Betul tidak kan? Sebenarnya apabila kita mati siapa sih yang merumuskan Pancasila? Pala ulama sepupala wali-wali Allah, maka orang yang tidak meyakini Pancasila itu bodoh sekali. Orang yang tidak percaya Pancasila itu pun terkeluar dari tuntunan Islam. Sebab apa Pancasila inilah dasar agama Islam. Pala ulama kalau kita menyalahkan Pancasila, menyalahkan Hashim Asyari, menyalahkan wali-wali Allah, disalahkan. Sebab yang bikin dia, yang bikin Pancasila dia. Ulama-ulama sepuh, maka pun di pondoknya, pondok Syekh Mbah Burhan Godong Demak di Solo, ada pondok Pancasila, pondok Hafidu Quran, pondok Pancasila, Mbah Lim, Mbah Muslim Klaten, pondok Pancasila. Kenapa? Dia tahu betul Pancasila itu apa. Maka dasar dari Pancasila, sebenarnya awal ketuhanan yang maha, Esa. Ketuhanan, maksud apa Esa? Esa ini Ahad. Ahad ini Esa. Kenapa? Pundok, ketuhanan yang maha, Esa. Ini ketuhanan harus menerangkan pasama sekuluhu Allah, Ahad. Tuhan ini dari Allah, Esa ini dari Ahad. Yang artinya apa? Esa ini dibersihkan dari semua kekurangan. Apabila kita tidak dibersihkan dari kekurangan, emang kita mahluk. Yang dibersihkan dari kekurangan hanya Allah. Karena yang maha, Esa hanya Allah. Yang maha, Esa hanya Allah. Pundok, ini waktu awal terjadinya rumus Pancasila. Ini sampai kihazullah balik-balik kepada kihazim Ash'ari. Untuk menanyakan pasar pertama untuk Pancasila seperti apa. Maka dirumuskan dengan Al-Quran. Digabung semua isi yang ada dalam Al-Quran. Maka menjadilah lima dasar Pancasila. Ini sebenarnya. Dasar dari gabungan semua yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada yang menyimpan dalam hukum Allah. Tidak ada. Maka dasar pertama dari Pancasila ini adalah ketuhanan yang maha, Esa. Tuhan yang sama sekali tidak ada kekurangan baginya. Esa ini pun dan makna yang menyatakan Allah tidak mempunyai sifat kekurangan. Tidak ada kekurangan apapun bagi Allah. Dan saya tanya Kang, ada tidak yang Esa selain Allah Kang? Yang Esa selain Allah ada tidak? Maka pun dan sewaktu kita semua punya kekurangan, punya pedoifan. Karena emang kita tidak Esa. Yang maha Esa hanya Allah. Yang maha sempurna hanya Allah. Yang maha sempurna adalah Allah. Yang maha Esa adalah Ahadun. Maka pun dan yang maha tidak ada kekurangan adalah Allah. Yang dibersihkan dari semua kekurangan adalah Allah. Ini dasar utama sewaktu kita mengaji Tauhid. Maka inilah dasarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.